ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fahmil Aktor disini langsung saja saya akan mereview unit spring pdbison yang kemarin dari saya belanja atau saya beli sudah saya modifikasi sedemikian rupa ini jadinya nah untuk modifikasi yang saya lakukan itu apa saja yang pertama modifikasi di pistol grip nah untuk pistol grip pdb standar itu kan belum ada grip untuk salah-salah jari ini ya namun untuk modifan saya telah saya bikin seperti under grip ini ini pistol gripnya custom by didi ardianto yang dari magelang kemudian untuk popor popornya sudah popor tarik kemudian saya beri tambahan teleskop basnen setelah basnen kelihatan tidak kelihatan ya kelihatan berhubung tujuan nya untuk dimodif jadi dmr sniper ya jadi harus ada teleskopnya selain fungsional juga menambah nilai artistik dari unit pdb vision spring nah kemudian selanjutnya ada di wrist depan wrist depan ini adalah sambungan wrist sambungan wrist cover bukan wrist cover sih ya tambahan wrist depan gitu aja ini tidak tahu area siapa saya beli sudah jadi wrist depan seperti ini jadi tinggal pasang dimurah ke pdb vision spring saya nah kemudian syringer syringer ini terbuat dari pvc home d jadi syringernya bisa dilepas kemudian setelah upgrade atau custom luarnya saya akan menjelaskan tentang oh iya kerupaan ini custom dari magpudw bison magstandernya kan panjang nah ini saya pendekin karena dibuat untuk sniper jadi biar enak buat buat diharap untuk mengincar target biar enak kemudian untuk dalemannya itu innernya upgrade inner panjang lokal lupa merknya apa kemudian ada spring springnya diganti juga spring custom lokal panjang sama hop up nya diganti hop up promet merah ini itu saja untuk reviewnya selanjutnya kita akan tes menembak oke oke di depan sana telah ada dua botol yang pertama botol tercepit di tengah batu kemudian botol kedua yang ada di atas batu yang ada di atas batu itu botol yang telah saya isi dengan air ya mari kita tes menembak apakah tepat sasaran atau tidak yang pertama dengan target botol di tengah one shot one kill langsung tumbang kemudian botol yang ada di atas kena tapi tidak bisa tumbang karena ada isi airing tembakan ketiga leset tembakan keempat kena tapi tidak pecah tembakan kelima mungkin itu saja tes menebaknya kurang lebihnya mohon isi di kolom komentar berikan kritik dan saran untuk melihat video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe terima kasih sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih